Halo semuanya, jadi hari ini udah selesai urusan kerjaan di Auto Driver, Moto Mobi dan Otonet Max karena kita bikin 3 video di 3 channel Youtube, sekarang bareng sama Ogut kita menuju Insya Allah Jakarta iya, kita balik bawa ke Jakarta Om Mobi, Mas Fitra dan Rituan mencar Rituan ke Otonet KV dulu ada yang harus diurus om X10 ya, sehari ya om Mobi mau nyantai ngedit namaste Mas Fitra harus buru-buru balik ke Jakarta karena ada urusan jadi kita bawa 2 mobil kita satu lagi bawa Innova, kamera carnya pokoknya dia Ogut yang nyetir enggak sih, ganti-ganti-gantian lah ya, yang penting abis makan ngantuk tau iya nih, abis makan ikan tapi ada kan tadi restoran yang Ogut apa namanya? Warung Ami udah, ini sekarang mau ngambil Krishna dulu mau beli sedikit oleh-oleh abis itu kita langsung cus menuju Gilimanuk paling nyampe Jakarta sih besok sore enggak sih, siang lah besok siang, insya Allah ya kita lihat, kita nyantai soalnya Bismillah, dilancarkan amin hitir yang bener ya Pak bener lo hitir yang bener lo, mobilnya enak nih oh iya mobilnya enak, kita naik Altis Hybrid Electric Vehicle ini keluaran terbaru kita salah satu orang yang bisa menikmati pertama enggak sih mobil ini? enggak tahu ya kayaknya ada beberapa yang sudah menikmati mungkin ini satu-satunya Altis Hybrid yang ada di Bali oh bisa jadi? iya kan? enggak ada soalnya di tempat lain iya dah, kita tahu TW dulu ya oke udah beli tadi oleh-olehnya sekarang kita jalan ke Gilimanuk gua tidur dulu oh good lu lu vlogception gua tidur oh good nyetir aku nyetir sampai pelabuhan jadi karena di jalanan Bali tadi lumayan macet kita lewat shortcut lewat sawah-sawah gini nih oh good emang nih tapi kayaknya lebih cepet ya Gut Insya Allah kita misah kita misah rombongan sama Bisma Bisma tuh ada di Innova jadi di Innova itu ada Bisma ada Rian Rian tuh adanya Ogut ada Riki dari Otonet Max nah karena gua tadi di depan sama Ogut kita ngikutin maps yang ada di mobil kan terus kayak kita lurus mereka pada kanan terus pake AT ga nyaut terus begitu share live location kayaknya cepet ya di jalanan padahal kita sempet kena macet kita kena macet kayaknya wah kita lebih lama nih gara-gara kena macet eh ternyata di atas itu sebelum tabanan juga macet hmm yaudah kita menikmati jalanan pedesaan Bali yuk di wah ini udah sawahnya udah ilang nih tadi doang ini jalan sejalan sama orang tapi jalannya kecil gitu siupakan pokoklah kita sambil menikmati perjalanan yang kecil-kecil jadi oh iya jadi ini di video pertama gua menggunakan behel karena setelah beberapa kali gua konsultasi ke dokter gigi ke OMDC dental clinic jadi ternyata gigi gua lumayan berantakan jadi pertama tuh kemaren sempet bikin vlognya juga gua di OMDC Bogor gigi gua pertama di scaling terus habis itu di picing nah ternyata dari saran dokter spesialis yang ada di OMDC menyarankan untuk gua pasang behel karena ya gigi gua lumayan lumayan berantakan jadi yaudah akhirnya pasang behel supaya rapi spuring gigi iya spuring oh iya si Ogud juga pake behel jadi kita sama-sama spuring gigi ya itu baru pertama kan baru pertama ini seminggu gua setelah pasang behel jadi selamat beradaptasi ya memang pasangnya sih gak sakit gak ada sakitnya gak ada gak ribet sama sekali cuman emang harus ada beradaptasi karena ada sariawan dikit lah pasti karena ada benda asing masuk di dalam mulut kita jadi pasangnya sih gak sakit gak ada masalah cuman ya memang harus beradaptasi dikit sih gitu terus kalau harganya sendiri kemarin banyak banget di DM instagram gua juga pada nanyain harganya berapa nah untuk harganya harganya itu 5,9 juta itu metal brace kayak yang gua pake ini metal nah tapi macem-macem ada safir brace juga di OMDC nah itu price listnya kalian juga bisa liat di website-nya OMDC dental clinic website-nya itu di www.omdc.co.id nah disitu ntar kalian langsung aja liat price listnya berapa dan harganya sih yang kayak gua ini 5,9 juta tapi OMDC itu banyak banget promonya jadi kalian pantengin aja di instagramnya OMDC OMDC dental clinic dan pantengin juga di website-nya OMDC karena promo-promo menarik tuh banyak-banyak terjadi di OMDC kayak misalkan mungkin ada hari apa segala macam terus ada promo-promo bahwa itu harganya jadi lebih murah gitu jadi buat teman-teman yang nanya harganya berapa langsung aja cek di website atau cek di instagram-nya dan ada promonya juga jadi langsung aja follow di instagram-nya OMDC ya oke jadi ini sekarang udah jam 19.32 waktu Indonesia bagian tengah kita udah deket sekitar 20 menit lagi nyampe 5 nuk dan kita tuh naik mobil hybrid tuh bensinnya tuh ini gua geber-geber loh tuh bensinnya masih segitu kemarin kita ngisi itu di Banyuwangi full tank ya kan di Banyuwangi full tank terus nyebrang pokoknya pas sebelum masuk ke tapang itu ngisi bensin ya terus nyebrang pelan jalanan dong dari Gilimanuk ke Bali terus muter-muter Bali kita syuting segala macam terus tadi kita ke pantai Melasti juga terus ini mau menuju ke mana Gilimanuk lagi gilimanuk lagi dan bensinnya baru turun baru 3 per 4 ya begitu ya belum nyampe ya belum ya 3 per 4 ya pokoknya ini full terus turun dikit satu garis gitu ini mobil 121,1 jarumnya rusak kita dari tadi bercandaannya ini jarumnya rusak atau kelambungnya rusak hahaha enggak enggak ini mobil hybrid jadi emang super nemat iya 21,1 km per liter gokil sih ini mobil nggak ngisi-ngisi bensin dari kemarin dan tadi Ogut nyetirnya juga agak nyetirnya nge-pol nge-pol mentok karena kan harus nyalip-nyalip kan emang jalanan kick down terus ini gua nggak gua yakin sih kita nggak isi bensin sampai Semarang juga nyampe semarangnya nyampe-nyampe ada range-nya nggak range-nya itu 485 485 cukup sih yaa jadi kan Semarang Bali di Semarang itu berapa? tuh enggak tahu eh enggak enggak tahu dah ya gitu lah kayaknya menurut gue sampai Semarang bisa kayaknya mepet-mepet sih ya dah kita biarkan Ogut konsentrasi nyetirnya Gintar baru dari Ketapang lanjut baru gue ingin ya oke jadi kita udah nyampe di Pelabuhan Girimanuk dan bersiap untuk antri masuk kapal nggak tahu kapal yang mana mungkin masih tunggu antrian ini bau laut ya iyalah bau laut orang di laut gimana sih oh iya iya wah baru ngebes-bes gede nih oh ini sini nih ini antrinya nih yoi masih antri iya berarti kita masih antri kita harus antri segini panjangnya iya kiri-kiri kiri kiri buat didahluin kali oh itu baru bersander tuh baru nyampe ya baru nyampe itu baru nyampe nggak apa-apa ini iring-iringan iya iya istirahat dulu tidur-tiduran dulu jadi karena kita mau nyebrang dan angin laut itu jahat lumayan jahat jadi daripada masuk angin tadi gua udah makan sari roti terus gua wah cobain dulu nikmat nasi ayam korek pake mie mie yaudah yang penting penggang harga 6 ribu hmm pedes pedes? iya lu gak kuat pedes cukup dah mari kita makan dulu bro penuh bro itu dia kita gak kedapetan kayaknya dah bro lu lihat deh gua udah suruh jalan naik mobil tuh di tengah laut hahaha disuruh nih hahaha suruh jalan naik mobil you are in the fastest route hahaha iya harus sih lu nyalain dong lampunya berterang iya gua suruh naik mobil coba dalam laut ah ngacau nih gak mungkin nih enggak maksud dia itu naik kapal nah bos tadi dia bilang ayo udah masuk 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 gua jalan kaki aja gua mau nge-shoot eh altisnya masuk eh altisnya masuk kiri terus pelan pelan good pelan good pelan good ya aman 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 kanan karna di dalemnya full jadi diatur dulu nah bingung aturnya ini masuk sini dulu masih ditahan belum boleh masuk coba diatur bisa apa enggak nih good keluar dari jendela lu kayak mau naskar terus terus oke nyogor harus keluar dari jendela karena ayo bisa dong bisa bisa wah ini masuk duluan Innova nya terakhir dadah apa apa ditinggal Dada 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 Innova Ya kusut Pelan-pelan Masuk dong Gokil yang ngatur Mantap Mantap Malah iklan Mantap Gokil Kirain tadi ga masuk Masuk semua Emang tipis-tipis semua sih Tipis jaraknya Ini jaraknya Oh dia bisa keluar dari itu Eh sorry Gokil Langsung Langsung kita tutup Oke kita naik ke atas Kita nyantai dulu di ruangan Ber-AC Rian mana Rian? Gue pengen ngawancarain Udah Kita nyantai dulu istirahat disini Jadi penuh banget Karena ada Truck Ada bis-bis gede Truck gede Ini bener-bener penuh banget Oke Gantian nih keluarnya Karena kita masuk paling terakhir Eh engga paling terakhir ini apa? Kok udah jalan duluan ya dia? Kita masuk ke tiga terakhir Oh iya Tapi mobilnya malang gini Jadi yaudah Konci-konci Udah udah dua Oke sekarang Kita Nyetir dulu Gantian Tuh kan Ogut pinter deh Emang deh Eh kuncinya Pinter Ogut Yuk kita jalan Taruh kos dulu Gantian Masih mas Wah ini gue harus pulang-pulang Oke deh Sekarang jam berapa gut? Sekarang jam setengah semilang Ya iya Enggak 20.16 Waktu Indonesia bagian barat Oh gut seatbeltnya dipake dong Gue nyetir dulu Mungkin sampai Robolingo kali ya Nanti mungkin gantian lagi sama Ogut Kalau udah masuk tol Ya gut? Ya Paiton Iya Paiton lah Pokoknya Ya udah Nanti kameranya Pegang-pegang sama Ogut Assalamualaikum bukti Maal Bukti santui Bukti santui Kita memasuki Hutan Baluran Gelap banget sih ini Hutan Lagi telauannya Trak gugal-galan lagi Bokan-bokan Iya Aduh Aduh gue konsen Ngetir lagi deh Kita udah nyampe Disitu Bondo Karena sekarang udah jam Gelap lagi Jam 21.30 Disini udah pada sepi Kita jadi makannya Makan dulu Isi amunisi dulu Nih kita Makan dulu Lesehan Ayam kampung Nama tahu Penyet Tapi gak dipenyet juga Gimana tadi Hampir ciluk bah Mahon Dajas Ya Hacau lu Oh parah nih Jadi Jadi kagak cuy Gue gak sengaja Jadi tadi gue yang di depan Gue bawa altis Jadi di belakang Boi Nova ya kan Tiba-tiba di jalan gue Di jalur gue Mahon Dajas Gue bingung Gue mau gimana kan Kalau gue ngerem dadak Takut lu mumbur Gue ke kiri dikit Di ciluk mbak Hampir ciluk mbak Lu manting kiri juga ya Lumayan manting kiri Cuman biar Ada motor kan di kiri kan Iya Ada motor ala itu Saeb Satriaet yang lagi kebut-kebutan Sampai gak sempet Laksun juga Gak sempet ya Ke kiri aja ya Emang jalur sini itu Rada ekstrim ya Rada rawa gitu ya Makan dulu ya Butuh konsentrasi Butuh konsentrasi Tapi lo abis ini Istirahat ya Kita jalan jauh deh Istirahat ya Mungkin ganti Bisma atau Riki Eh Bisma ya Bisma ya Riki ditol aja Dia cari aman Dia cari aman Dia ditol aja Makan dulu Makan dulu Jam Setengah satu Macet sebelum Python Kayaknya ada perbaikan jalan Jadi Gantian gitu Jalannya Ini ada truk Gede banget Baru muncul Gantian Gantian sama truk-truk besar ini Wah Bau salar Tutup aja Sebentar lagi Masuki Python Nah Jadi ini dia nih Perbaikan jalan Yang bikin kita Dari tadi Macet banget Udah Gitu doang Iya gantian Emang karena truknya Gede-gede Jadi lambat Gak bisa cepet Dan udah gitu Tanjakan pula Gile dong Liat dong Yang macet Panjang banget Gak udah-udah Dari tadi Nah ini baru udahan Akhirnya udah Enggak tapi ketambahan lagi tuh Nah loh Pas gue videin Pas udah dibuntutnya lagi Ya abis Sekarang kiri Bus sama truk Gimana gak bawa solar Yuk salip yuk Langsung Caps lu Oke Ini udah nyampe Di PLTU Python Empat masa kecil gue Jadi waktu itu Ada yang kecelakaan Gute disini Yang lombes Yo i Itu penyebabnya Intinya ya ada Entah Eh bisa dari arah Bali Truknya Pokoknya tabrakan gitu Tapi tabrakannya di pinggir Adu domba Adu domba Tapi udah di pinggir Kayak Adu domba itu kayak Serat gitu doang loh Tapi nyerempet bagian Tangki ban bakarnya Bakar Bakar Kalau gak salah itu Di Belokan yang mana Yang disini Kalau gak salah Komisi deh Assalamualaikum Daerah-daerah sini Pokoknya Gak jauh kok Dari pintu masuk Nah ini baru Kelihatan terangnya Disini Tapi kayaknya lampunya Udah mulai redop Dulu sih terang banget Dulu sih terang banget Cuman gak tau Mungkin lama Nah ini dulu Masa kecil gue Gak disini sih Rumahannya ntar 15 kilo Setelah Ini tempat Tempat PLTU nya Oh sekarang Kasih gini-ginian nih Plastik-plastik ini Biar gak dipoto-foto Berhenti Oh iya Benar-benar Kasih plastik-plastik Bisa main-main ke mana yang deket lautnya Ngeliatin batubaranya diambilin Dari kapal pangkangnya Kenapa abis? Yoi betul Terbesar nih Ini kalau gak salah ada yang baru juga Oh ini nih Masuk ke perumahannya tuh Gue inget banget Sampai ke rumah lu Iy Andrid Udah Yebe Gak tau sih beda gak ya Kayaknya sama-sama aja Jalannya segini-segini aja Ntar keliatan nih Dari pinggir jalan Dari ada sawah-sawah Terus ntar ada perumahan di tengah-tengah Liatannya ntar Kalau dari depan Lagi masuknya dari situ Tapi kanan kirinya gitu Kampung-kampung gitu Citroen Citroen BX BX19 GTI Nah itu sebelah kiri tuh bis Ada perumahan tuh Gue tinggal disitu tuh bis Yang terang tuh Iya bokap lu berarti kerjanya tuh Python dong Iya PLTU Python itu Nah perumahannya tuh Yang itu tuh kiri tuh Kan ada sawah Terus ada lampu-lampu tuh Gue tinggal disitu tuh dulu tuh Tulang pergi Python tiap hari bokap lu Iya kan deket banget tuh tadi Nah dari perumahan gue sini Gue setiap hari Sekolah SD itu di Ntar 15 kilo lagi nih ke depannya Jauh jauh banget tuh Jauh jauh banget Cuman tiap hari ada jemputan bis sekolahnya gitu Bis sekolah dari perusahaannya Jadi enak Jadi enak pulang pergi tinggal Naik bus sekolah gitu namanya Seru deh jalanannya Masih Ya masih sama gini-ginianya Terus kalo gak salah Di sebelah kanan ini Ntar ada kolam renang Kolam renangnya kolam renang angker gitu Gak tau ya Gue gak pernah berenang disitu sih Cuma katanya angker Gak berani Gak berani berenang disitu Nah ini udah nyampe di keraksaan Itu itu TK gue tadinya tuh Alun-alun Terus sebenarnya TK gue Nah ini sekolahan gue nih Oh jadi dinas apaan tau tuh Itu tuh pake bangunan-bangunan Belanda gitu Nah gue sekolah disini nih Jauh banget ya Dari perumahannya ya Jauh banget Tadi itu seberang alun-alun Jadi kantor bupati Itu dulu TK gue Terus majundekit Tadi ada dinas apa tadi Dinas apa Dinas bersihin kali ya Dinas Oh deh pokoknya dinas apa itu Itu dari SD gue Sekarang udah gak ada Jadi dinas sama dia di kantor bupati dong Seru nih Nostalgi masa kecil Kalau masa kecil gue jauh disini nih Di tempat terpencil Gak terpencil sih maksudnya Desa Iya jauh banget gitu dari kota gitu Kalau gue mau jalan-jalan Kemalang Atau Surabaya Belum ada tol Bukan waktu katanya Iya 3 jam ke Surabaya 3-4 jam Kemalang Kalau Kemalang sih deket sih 2 jam lah 2,5 jam lah Tuh Terus lahirnya di? Lahirnya di Ngawi Terus tapi abis itu Pindah ke Surabaya Sidoarja Terus abis itu pindah ke Python Terus baru pindah ke PSD Udah nih Sekarang dari keraksaan Menuju Probolingo Probolingo Ntar kita tinggal masuk tol Oh good yang ngetir ya good Udah tidur banyak kan lo good Gantian gue yang tidur Sekarang jam 1,3,9 Sekarang jam 2,3,7 Gue pake seatbelt dulu Kita abis Lepas Probolingo Ini mau masuk Mau masuk tol dari Probolingo Karena tolnya sekarang Trail Trans Jawa Udah nyampe Probolingo Oh good Ganti posisi lagi Nyutir Bukan ada berantakan Bukan ya Biasanya berantakan Oh iya Jel gue udah hancur Ya iya Ini kita menuju ke Ngawi Mampir dulu di rumah mbah biasa Kalo lagi Senggang gini Pokoknya lagi pulang Atau berangkat Kalo Urusan kantor Gue ajakin mampir ke Ngawi Nain aja jalan-jalan Nengokin mbah sekalian kan Silaturahim Silaturahim Terus yaudah Ini menuju ke Ngawi 3 jam 16 menit Pokoknya kita udah masuk tol Saat naik ke Surabaya Terus bawah lagi Ketengah Keluar di Ngawi Ntar kita menuju ke Stasiun Waron Kalau ngantuk bilang ikut ya Pasti Gak boleh maksa Gak boleh maksain Kalau ngantuk bilang Dan betul Gue gak suka kopi anaknya tuh Iya Tadi gue sempet ngantuk dikit Oh good Lagi tidur Terus Yaudah Ngondok-ngondok belakang nih Kayak kemarin gue ngeliat Ritwan belanja kopi banyak Gak diminum masih sisa Terus gue tegut 1, 2, 3 Nelag gue Nampak-nampak Tapi gue berusaha istirahat aja Karena udah lumayan jauh Udah lumayan jauh Berapa 5 jam tadi Nunyutir ya Hampir 6 jam Kita keluar ke Tapang Jam berapa jam? Jam 8 Setengah 9 lah Setengah 9 Sekarang jam saat 3 ya Hampir 5-6 jam Selamat tidur Selamat tidur Ini jam Mana jam ya? Oh 4.12 Di tol Mojokerto Dan kabutnya Cukup tebal ini Jadi Wah Kita langsung Pelan-pelan Kita langsung Memelankan Kendaraan Karena Kalau di diman Tuh nih Iya Cukup bahaya Karena ini Kabutnya cukup tebal Coba dim Good Wah ini Udah lumayan tipis nih Tadi tebal banget Ini udah gak teralut Wah Kabutnya tebal banget Mojokerto Sumpah Good Ngeliat Gue ngeliat Itu barusan Apa Jalanan Terus ada lampu kuning gitu Gue inget Film Fast 4 Youth Yang pas Dominic Dan kawan-kawan Mau ngebajak pake Ngambil Sini kan Truck bensin Eh Oh bukan Trailer Iya yang trailer Yang dia mau ngambil Civicnya Civic apa sih EK Coupe EK Coupe EK 9 Emang EK 9 ya itu ya Iya kalau EK 4 kan Sedang Iya ya Berarti itu ya Eh Coupe Itu hatchback EK 9 Iya makannya Bukan kan Itu lah pokoknya Gue ngerti Itu ngeliatnya Tadi kayak Itu Fast 4 Youth Wah ini tebal lagi Wah Mojokerto kabutnya tebal banget Jam segini nih Dimgut Ah udah Udah gak terlalu tebal lagi Sekarang Jam 4.37 Baru selesai Salat subuh Dan personil gue Ganti lagi lah Kayaknya Beda orang Bapak Ogut bukan? Bukan Oh adiknya Ini Adiknya Ogut Sirian Yang dari tadi di Innova Harus pindah alih ke sini Karena Ogut ngantuk Gue juga baru Tidur gitu kan Jadi Dia tidur lama Lu cukup berapa lama Jadi tidurin Cukup aja Udah cukup lah ya Udah cukup lah ya Jadi Ini tinggal Satu setengah jam lagi Menuju Ngawi Ntar pada tidur Semua di ngawi dulu deh Sebentar Mantap Selamat penyetir Bapak Iya Iya Kami suka tur Sekarang jam 5.17 Kabutnya masih Tebal banget Disini Ini di tol Wilangan Masih tebal Akhirnya Udah isi bensin Ternyata Nggak nyampe Semarang Perhitungan gue Sedikit salah Salah banget Salah banget ya Intinya dia Nggak nyampe Semarang Tapi Top banget lah Udah di Gaspol 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 Bawanya Nggak ada yang Nyantai Nggak ada yang ngirit-ngirit Masih 20,6 km Per liter Bang Gokil nih Mobilnya Hybrid Electric vehicle Toyota Altis Sudah di Gaspol Gaspol 120 120 Gue sampe heran Buset deh Ini kayaknya naik motor Motor 120an kan Iya Maksudnya motor tuh Range-nya yang Mio-Mio itu Kalau usah 120 kan 120 120 122 Atau 30 Kalau yang Udah injeksi Sekarang kan Makin irit Cuman ini kan 120 Kayak naik motor Gitu Gini kabutnya Kayak di Silent Hill Kalau kata Rian Emang lagi pekat banget Kabutnya Jarak pandang sih Cuman Berapa meter Kedepannya Akhirnya Nyampe juga Di Ngawi Kita exit tol Ngawi Ngawi Nga usah ada cepu Iya Iya juga ya Ngawi cepu Magetan Nga usah ada cepu Gitu Eh Canggung juga lu Jangan mentang-mentang Nih mobil Handlingnya enak Terus lu Jadi Beloknya begitu Bro Nyobain bro Nyobain sih Cuman Kita kan lagi Baru pada bangun Mungkinnya Nyawanya belum Gumpul full Enak ya Mobilnya Ini handlingnya Handlingnya top banget Gak sih Suka lu Handling mobil ini Belok-beloknya Presisi Gitu Di atas Nah Di atas Oke Sampai Ngawi Sampai juga Di Stasiun Paron Ngawi Tapi Stasiunnya Lagi di Oh iya Lurus Stasiunnya Lagi di Perbaiki Buat Bikin double track Ini yang pas kemarin gue Wuling Jalannya hancur banget loh Ini Di Diaspal lagi Udah dibenerin Pas kemarin gue Wuling Itu bulan apa November ya November, Desember Tiguan 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 Itu mau belama Wuling tuh Kemaren Cara Wuling Eh apa Pas shooting Wuling Kortes Nah yang warna Ijo Yang depan Ini Yang om gue Ini om gue Di kelasur aja Mana le Iya Masuk Ya udah Masuk maju aja Awas Kalian kirinya Awas Bisa gak Rik Awas Terlalu sempit Lurusin aja Kita lurusin Riki di belakang ya Di kananin Halo mba Halo mba Apa Akhirnya sampai juga Mari kita ngasuh dulu Di sini Tidur Tiduran Iya kananin aja Bisa gak Kalau kanannya Mentok ya Oke deh Sampai juga Sampai banget Sampai jam 6 pagi Nah Sampai juga Di Ngawi Stasiunnya jadi begini Ganti nama dia Tadinya stasiun Paron Sekarang jadi stasiun Ngawi Ini lagi ada kereta beginian Buat Dipasang double track Dan jadinya Ini bisa kesini nih Waktu itu gue pernah parkir mobil Tapi jadi di tembok Corolla Altis nya Corolla Altis Hybrid Electric vehicle pertama Yang nyampe Ngawi nih Kita pake Innova Ini Innova Generasi terakhir Ini Innova yang pertama Tuh di dalam Tahun 2004 Tuh pertama banget keluar Beres dari rumah mbah Di Ngawi Udah pada mandi Udah pada makan Gut Udah mandi Gut Ada itu tadi Takut Ada kaki seribu Takut coba Tampaknya kayak begini Kaki seribu takut Dua ekor Ya gila Kaki seribu segitu cuy Udah mandi Bismo udah mandi Kita jalan lagi ke Semarang Kita jemput Awi Ananta Awi Halo subscribernya Aziz Ini kita lagi nongkrong Nongkrong aja nih Ini kopiko 78 Minumannya Ritwan Dia anak buahnya Ritwan Ini anaknya buahnya Ritwan Awas depan kirinya Gut Eh depan kanan Gut Matahin Terus Terus Gut Terus 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 Let's go Mari kita masuk Buka dong Oke Kita lanjutkan perjalanan lagi Oh good yang nyitir lagi Karena oh good dari tadi Tidur gak bangun-bangun Ya kan Dia tidurnya udah cukup lama Dan gue masih Sangat amat dikit tidurnya hari ini Jadi Oh good yang nyitir Perjalanan ke Semarang Dua jam 10 menit Apa? Insya Allah dikit Terus 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 Terima kasih Aziz Untuk keramahannya Terus rumahnya Tadi rumah mbaknya Beli disini Emang Emang tau keramahannya Olam lu tidur Terus Gue bangun Langsung disuguin sarapan Disuruh mandi Walaupun udah lintah Eh apa kaki seribu Kaki seribu doang Takut loh Oke sekarang Ini apa yang nyitir ya? Monitor Monitor Buset Becekan itu Disikat Lurus terus aja ya Oke Kita jalan dulu ke Semarang Kita jemput awi Tol Ungaran Semarang Ini tol yang view nya Bagus banget Dan masih tetap Oh good yang nyitir disini Karena Gue baru bangun tidur Enak gue bunyi ya Sampai menganggap-manggap Sialan lu di storyin lagi Kita Masih Jam Berapa sih 10.27 Eh 24 Jus Sabi jus Oh good Udah itu Arif Oh Arif Muhammad ya Oke jadi kita tadi udah dari Semarang Terus ini masuk tol lagi Kita habis jemput awi Tadi lupa ngevlog lagi Habis makan juga di ayam goreng pasupan Lupa ngevlog lagi Tadi sempat ketemu Mas Brenggi juga Timnya Mas Wahid Cuman Lupa lagi ngevlogin gue Berbera ngobrol Malah lupa megang kamera Udah kita antarin ke bengkel deh tadi Yaudah Kita sudah meninggalkan Semarang Dan menuju ke Jakarta Lihat Google Maps tadi jam? Eh 7 jam ya 2 jam Estimasi Ya semuanya aja bisa lebih cepat Karena ini Bener-bener bisa ngelewatin jalan Apa? Oh iya Toll elevated Japek 2 ya Japek 2 Orang kagak bangun-bangun Dari tadi tidur udah Bangun sudah bangun-bangun Wah pelan banget ya nih Mobil di kanan Sisi tidak patut dicontoh nih Kanan pelan sekali dia Kanan solo Bye 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 Kita pisah disini Dah gut thank you gut Dah partur Dah Ricky Dah Thank you ya Kita tukeran Altisnya biar dibawa sama mereka Gue bawa Innova nya balik ke kantor Karena gue naro mobil di kantor Gue sama Playboy Captoge Semarang Iya Oke Kita Langsung balik ke kantor Iya isipin sini dulu ya Wah Kita naik Innova Tinggi banget bro Oke Jadi kita udah nyampe Cikampek Dan ini sekarang mau coba Apa Wih namanya Japek ya Toll Elevated Toll Eh elevated toll Japek 2 ya Wah iya Jakarta Cikampek layang Nah kita naik nih Katanya Menurut berita-berita Banyak sambungan yang Gak enak Dan banyak yang percaban Katanya Wih Belum baca beritanya lagi Belum baca beritanya lagi Cuman terang Iya terang Katanya banyak yang pecaban Cuman ya udahlah ya Maksudnya namanya Ini jalanan baru gitu kan Tol baru Terus ya kalo bisa Jangan kebut-kebutan Lewat sininya Pelan-pelan aja Nyobain dulu Mungkin kan petugasnya juga Sambil lihat Oh apa yang kurang Besok diperbaiki Ada yang ngarata Diratain Gitu-gitu kan Oh kayak gini Mau wajar gak sih Wajar Tapi dikit kan Iya emang Kan nih Mayang gitu di atas Ini coba ya Oke Eh kita jam 18.36 ya 18.36 kita naik Di KM 4 Bukan 48 48 48 48 tadi Yang naik ke atas Hanya Mobil Dengan ketinggian maksimum 2,1 meter Tapi keren juga ya Jalan tol ini Jadi makin cepet Kita gak bertemu sama Transformer Transformer Kita gak bisa nengok ke bawah ya Bisa kalau lo turun Lah ini kagak pake lampu Wah lampu belakangnya mati Bahaya banget nih Lampu depannya kiri Lampu depannya kiri mati Wah ini mana sih Mobil HR phone Tapi Semuanya ada penerangannya Berarti ya Iya kali ya Karena di atas Kalau gak ada penerangan Bahaya kali ya Tapi kalau sambungannya Menurut gue ini Wajar lah Kalau Bampi iya Mas Pahalnya Bampi iya Sambungannya Wah tapi ini kita lebaran Kebantu banget sih bro Mereka jam Lembaran sih kita Tapi kalau di atasnya macet juga Gak tau ya Cuman maksudnya Maksudnya udah kebantu banget Oh iya Nah orang yang pake roof Roof rack Gak bisa masuk tuh Gak bisa masuk tuh Maksimum 2,1 meter Pak Jero masuk lah Aman kan gak Gak ditinggiin Gak pake roof rack Gitu-gitu kan Bisa Emang Dan ini emang harus konsentrasi sih Nyetir disini Kalau itu kalau ngantuk Apu segala macem kan Membatasnya Iya Gitu loh dikhawatirkan Lebih tinggi dari mobil Iya dikhawatirkan Nanti bisa Misalkan Amit-amit Jatuh Atau apa segala Wajib kan Tinggi Gitu loh Pokoknya Lumayan kan Jadi emang harus konsentrasi Dan Apa namanya Jangan terlalu kenceng Sekarang Nyampe di kilometer 27 jam 18.55 Dan macet Kayaknya Karena emang Semua orang Lagi pada Nyobain Tol ini Jadi Ameh deh Ketemu sama yang Pas mau turun Kali ya Papasan Barengan Jadi udah Macet Sekarang Sekarang kita udah Lancar lagi Tadi Di KM 24 Itu Ada perbaikan jalan Ternyata bukan ngantri Mau turunnya Ternyata turunnya Masih lama ya bro Nggak tahu di KM Berapa sih turunnya Di KM Cikutir Pokoknya Pokoknya Ternyata tadi tuh Ini Ada perbaikan jalan Itu mungkin Sambungan-sambungannya Diperbaikin Cuma tadi Di bawah jalan Oh iya Sambungan ada Mobil di bawah jalan Kelihatannya Kempes ban Atau pecah ban Kita nggak tahu ya Cuman ya Mungkin itu Salah satunya Terjadi karena Sebelum Lewatin jalanan ini Pressure ban itu Nggak sesuai regulasi Bukan Nggak sesuai regulasi Nggak sesuai Ininya Yang Apa namanya Ketentuan yang ada Di masing-masing mobil Di masing-masing mobil Kan punya ketentuan Tekanan angin Ban itu Berbeda-beda Nah Kemungkinan Dia memang Kempes Jadi Begitu Ngelewatin Jalanan yang Bumpy Terus Dengan sambungan-sambungan Begini Akhirnya Malah jadi Kempes Atau Pecah Tuh Cuman Cuman kalau Bannya dalam kondisi Sesuai ketentuan Yang dikasih informasinya Di mobil Biasanya di pintu kanan Sini Harusnya Sih Nggak masalah Tuh Dan Ya Jangan ngebut Sih sebenernya Emang Nggak boleh ngebut Ini keluar ke lingkar luar Ini keluar ke lingkar luar Tapi kita memilih untuk lurus Lewat Lingkar dalam Kita lewat dalkot Wadih Bingung Kita lewat dalkot aja Karena Tol jornya Kusut Kita mau ngarah ke kantor Ke Joglu Jadi kita lewat dalkot aja Menurut Tuhan Masih Bilang Cuman Wah Terbantu Berapa jam Satu jam Satu jam Itu karena Ada perbaikan Kalau nggak ada perbaikan Ada yang bilang Ada yang bilang Ada yang bilang 20 menit malah Itu kebut kali ya Kita sih tadi ngabut Benar-benar nyantai banget Iya Iya Emang bampi Maksudnya Kayak gitu Cuman ya Seiring berjalannya waktu Ntar pasti diperbaikilah Apa? Itu juga udah mulai Sudiatmo kan dulu juga Sudiatmo itu apa? Itu yang Tol bandara Yang ke arah Oh Iya 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 Sama lah Kayak gitu lah Pasti Di atas juga kan? Iya Pelan-pelan pasti Mungkin ditiban lagi Sama dia Lapisan keberapa Terus makin rata Tapi mantap Kita udah nyobain Dan Lancar jaya Biasanya Kalau kita di bawah Kita bisa ngabisin Waktu satu jam lagi Kali ya Untuk Berlawanan dengan Transformer-transformer Itu di Cikampek bawah Oke Akhirnya Sampai juga di Joglo Jakarta Barat Ini kita mau menuju Kantor Gue udah lumayan capek Dan ngantuk banget Kalau dia mah Santai-santai aja Lu apaan? Lu dari Semarang doang Lu ya kan? Dia udah banyak tidur Banyak istirahat Tapi dia harus Selesain banyak pekerjaan Besok ya Saya meliburkan diri ya Saya meliburkan diri Ya Ketemu-ketemu tanggal 6 Januari lah ya Ya kan? Diburin sampai tanggal 6 kan? Ya kan? Temu-temu tanggal 6 Januari Oke? Oke kalau begitu Terima kasih udah nonton Vlog Road Trip yang Dibilang singkat sih Gak singkat Gue gak tau nih Karena gue banyak ngomong sih Kayaknya Vlog Road Trip dari Bali Menuju Jakarta Kalau begitu Jangan lupa Klik Like, Comment, Share Dan Subscribe ke channel Lutfi Aziz Kalau kalian belum subscribe Thank you bro Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye